Di video kali ini saya akan berbagi tips cara memilih anakan kenari dalam ombyokan Nah jadi fungsi kita untuk memilih kali ini yaitu untuk mencari anakan yang pastinya jantan dan juga memiliki prospek bagus yang ada pada ombyokan Yang pertama harus kalian ketahui yaitu umur dari kenari yang ada pada ombyokan tersebut Nah jadi usahakan kalian harus memilih kenari yang kisaran umurnya 2-3 bulan pada ombyokan tersebut Karena biasanya kenari yang ada pada ombyokan yang berumur kisaran 4-5 bulan namun tidak ada yang ngeriwik itu pasti bertina Jadi hal ini perlu kalian tanyakan agar tidak salah nantinya dalam memilih anakan kenari Nah jika sudah dipastikan anakan kenari tersebut masih muda maka langkah selanjutnya yang kalian perhatikan yaitu dari posturnya Nah jadi cara yang pertama yaitu kalian bisa melihat dari segi posturnya Jadi pilihlah kenari yang memiliki postur yang besar dan juga cara berdiri yang tegap Nah jadi disini saya melihat salah satu kenari yang memiliki postur yang bagus dan juga cara berdiri yang tegap Nah jadi ini tidak akurat namun ini bisa membantu teman-teman untuk memilih kenari jantan dan juga memiliki prospek yang bagus Usahakan juga memilih kenari melihat posturnya yaitu memiliki badan yang besar dan tegap Namun kepalanya juga memiliki ukuran yang besar tidak kecil Nah jadi hal ini sangat penting karena sesuai pengalaman saya kebanyakan kenari yang memiliki postur besar dan juga kepala besar cenderung jantan Nah jika bisa dilihat disini saya melihat yang berwarna kuning yang lagi di bawah memiliki postur yang tinggi dan juga kepala yang besar Nah namun jika disini saya melihat salah satu yang bagus menurut saya yaitu warna star blue yang lagi terbang terbang tersebut Nah jadi saya melihat disini bodinya besar namun kepalanya juga besar Nah jadi disini juga ada yang bagus namun saya tertarik karena warnanya dan juga kondisi burung yang masih muda Jadi langkah yang kedua yaitu kalian harus memperhatikan bentuk kepalanya Nah jadi pada langkah kedua ini kalian harus melihat dengan benar bentuk kepala dari anakan kenari tersebut Pilihlah anakan kenari yang memiliki bentuk kepala yang datar atau cepat Ini dalam pengalaman saya dalam memilih kenari rata-rata kenari yang kepala yang cepat cenderung menunjukkan bahwa itu kenari jantan Dan juga memiliki kualitas suara atau kicauan yang bagus Nah jadi untuk melihat secara jelas bentuk kepala kenari yang cepat atau menonjol Kalian bisa lihat saja dari paruh kenari menuju belakang kepala kenari Nah jadi jika itu datar maka itu dipastikan jantan Namun jika dari paruh agak naik hingga ke belakang kepala maka itu kemungkinan bertindak Nah jadi ini tidak akurat juga namun ini bisa membantu teman-teman dalam memilih kenari yang ada pada om yokan Khususnya untuk anakan Nah langkah yang ketiga yaitu kalian bisa melihat bentuk dan ukuran bola mata Jadi pilihlah kenari yang memiliki bola mata yang agak besar dan juga memiliki tatapan yang tajam Nah jadi selain itu pilihlah kenari yang memiliki bola mata yang sejajar dengan garis dari paruhnya Nah jadi kemungkinan jika kenari kalian memiliki mata sejajar dengan paruhnya maka kemungkinan besar itu juga dipastikan jantan Namun sekali lagi cara tersebut tidak 100% akurat Kemudian lanjut ke cara yang keempat yaitu melihat posisi kaki dari burung kenari Nah jadi pilihlah kenari yang memiliki postur kaki yang tinggi Minimal kaki atau pahanya itu kelihatan Nah jadi jika kalian memilih kenari yang memiliki kaki yang panjang juga kemungkinan besar itu jantan Nah jadi langkah yang terakhir yang bisa kalian lakukan yaitu mengecek pen dari setiap anakan kenari Nah jadi untuk pennya untuk umur 2-3 bulan kemungkinan pennya belum kelihatan jelas Nah namun ada caranya yaitu kalian bisa meniup pen dari kenari yang kalian pilih Kemudian jika pen tersebut agak menonjol maka itu kemungkinan jantan Namun jika pen tersebut sangat kecil dan tidak menonjol maka itu kemungkinan betina Nah jadi untuk lengkapnya kalian bisa klik link di deskripsi ini untuk penjelasan perbedaan kenari jantan dan betina Jadi sekian dulu videonya Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli anakan kenari Terutama untuk kalian yang ingin mengomio dengan harga yang murah Kalian bisa mengikuti tips dan cara memilih anakan kenari yang sudah saya jelaskan tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!